Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, menyatakan penetapan lokasi pembangunan pusat data nasional tidak hanya didasarkan aspek teknis dan keamanan, tetapi juga aspek geostrategis. Aspek geostrategis dipertimbangkan karena berkaitan dengan aliran data lintas negara. Pemerintah berencana membuat pusat data nasional karena jumlah pusat data pemerintahan di Indonesia saat ini tidak sedikit dan dinilai tidak efisien. Ketika meninjau rencana lahan lokasi pembangunan pusat data nasional di kawasan Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Menkom Info, Johnny G. Plate menyatakan total data baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjumlah 2.700 pusat data, namun hanya sekitar 3 persen yang memenuhi standar global. Saat ini pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah lokasi untuk dijadikan tempat pembangunan pusat data nasional termasuk salah satunya Kota Batam, Kepulauan Riau. Menkom Info menyatakan banyak aspek yang menjadi pertimbangan diantaranya teknis, keamanan, dan geostrategis. Nah yang di Batam ini, menurut informasi yang saya terima nanti tinggal di cross konfirmasinya ke pemerintah daerah ya, bahwa tersedia 2 lokasi yang akan saya lihat yang mana nanti yang pilih. Tapi itu, kalaupun salah satu dari duanya, itu tetap di Kota Batam ya. Akan memberikan multiplier efek khususnya di bidang ekonomi dan posisi strategisnya sama, karena dua-duanya ada di Kota Batam. Selain barelang, Menkom Info juga meninjau kawasan Nongsa sebagai calon lahan lokasi pembangunan pusat data nasional. Hingga saat ini pemerintah telah memutuskan memilih empat wilayah sebagai titik pembangunan pusat data nasional, yakni di wilayah Jabodetabek yang berlokasi di Bekasi, calon Ibu Kota Negara Baru, Kota Batam, dan Labuan Bacu. Jangan terlalu serius. Jangan melayangi beberapa guru yang akan memilih empat. Jangan terlalu serius. Terima kasih.